Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema yang sangat penting, yakni kesaksian keluarga Steve Ray, berpindah dari protestan ke katolik. Serasa seperti didorong oleh suatu kekuatan yang luar biasa kuasanya, demikianlah Steve menjelaskan mengapa ia pindah dari pengantar protestan evangelikal menjadi katolik yang taat. Tetapi, tidak hanya Ray saja yang minta sangkut oleh gejolak ini, istrinya Janet dan keempat anak mereka juga ikut tertarik juga. Keluarga Ray tidak pernah ingin menjadi katolik, mereka bahkan tidak pernah menginjakan kaki di sebuah gereja katolik sebelumnya, sampai hari ini dimana mereka memutuskan untuk bergabung. Janet Ray, yang tertua dari empat anak perempuan, dibesarkan dalam kealiran Presbyterian, sebuah denominasi utama protestan. Steve Ray adalah anak ketiga dari lima bersaudara, dalam sebuah keluarga yang meluk adilan baptis, sebuah denominasi besar protestan lainnya pada tahun 1950. Menikah pada tahun 1776, pasang tersebut menghadiri gereja-gereja dari berbagai denominasi protestan, termasuk diantaranya gereja-gereja yang non-denominasi. Akhirnya, mereka berhenti pada gereja karena kedangkalan yang kami temukan, kata Steve Ray. Saya pikir kami merasa frustrasi. Janet menambahkan, isu aborsi adalah isu yang besar bagi kami. Ketika gereja-gereja protestan event mereka membolehkan aborsi, dan para istri-istri tertua denominasi menjalani aborsi dan mereka menolak mengambil sikap menentang aborsi di hadapan publik, itulah hal yang menyebabkan kami pergi. Pada akhirnya, keluarga Ray yang menyekolahkan anaknya di rumah, Cindy sekarang berumur 19 tahun, JC 16 tahun, dan Charlotte 10 tahun, dan Emily 5 tahun, memulai studi Alkitab di rumahnya. Tetapi, Steve Ray mengakui bahwa dirinya merasa puas, dan bahwa istrinya yang pertama kali tertarik dengan iman ketolik. Saya cukup puas dengan menjadi seorang Kristen yang generik. Dia berkata, untuk mengasihi Yesus Kristus, untuk belajar Alkitab, untuk membesarkan keluarga saya, mengajak mereka di rumah, dan menjalankan roda bisnis. Pada awal tahun 1990, bisnis keluarga Distinctive Maintenance, sebuah perusahaan jasa kebersihan perkantoran, menyita sebagian besar vaktunya, perusahaan yang berbasis di Lithuania tersebut, telah tumbuh besar menjadi sebuah korporasi bernilai jutaan dolar. Tetapi, Janet Ray terus mencari-cari, sebuah kerinduan untuk meribadah yang tidak dapat disajelaskan. Dia berkata, ketika dia membaca buku karangan Thomas Howard, Evangelical is not enough, Evangelical saja tidak cukup, tidak ada. Segala kerindunya tertuang, dalam kata-kata dia berkata, pada temubicara tahun 1993, oleh Frank Schaffer, putra Francis Schaffer, seorang teologi postan yang sangat ternama di dunia, menyangkut perjalanan spiritualnya ke gereja ortodox. Demikian, Steve berkata, barulah untuk pertama kalinya, sebuah pintu terbuka dalam pikiran mereka, bahwa ada sebuah gereja purba yang terorganisasi, dan tidak hanya sekedar sebuah gereja yang apsak, seperti yang layaknya gereja yang dipercaya, oleh semua dinamitas perjalanan. Keluarga Ray membeli sebuah buku tentang gereja purba, yang bisa, yang biasa mereka temukan, dan juga mulai membaca para bapak-bapak gereja purba. Kami menemukan bahwa gereja purba adalah katolik, dan bukan postan. Yang tadi berkata, kami telah diajak bahwa gereja purba adalah postan. Dia menjelaskan. Bagi Steve Ray, ada jawaban bagi pertanyaan, apakah gereja sudah ada sebelum Alkitab, atau apakah Alkitab sudah ada sebelum gereja? Kami dulu berasumsi bahwa Alkitab membuat terbentuk di gereja, tetapi setelah melakukan riset menyadari bahwa itu sungguh suatu pendapat yang keliru. Steve Ray berkata, gereja sudah ada di sana. Yesus tidak meninggalkan kita dalam sebuah kitab yang memiliki otoritas. Dia meninggalkan kita dalam sebuah gereja yang otoritasnya dan baru surahnya. Beberapa waktu kemudian, gereja tersebut memberikan kita sebuah kita memiliki otoritas. Tetapi, gereja adalah gereja yang ada terlebih dahulu. Steve Ray berkata bahwa mempertanyakan pemikiran para bapak-bapak gereja purba dan berasumsi bahwa teologi mereka bersifat postan dan bahwa kaum katolik seharusnya mengkorupsi segala sebagaimana abad-abad berikutnya yang mengkacau balau. Dengan tercengang-cengang, mereka menemukan bahwa gereja purba percaya total kepada kehadiran sejati Yesus dan pada repregulasi pembaptisan. Steve Ray berkata, mereka percaya pada suksesi apostolik. Mereka percaya pada primasi, keutamaan kuasa Roma. Segala hal yang pada intinya adalah katolik sudah terbentuk sejak abad-abad pertama, kedua, dan ketiga. Dan kenyataan-kenyataan ini menumbangkan lanasat berikutnya kami. Pada tahun 1993 ada titik balik. Keluarga Ray menghabiskan malam mereka dengan sahabat-sahabat yang diisi dengan diskusi-diskusi teologis. Pasangan tersebut menghabiskan hari pertama di tahun 1994 membaca dan mendengarkan pita-pita rekaman kesaksian mereka yang telah menjadi katolik. Di akhir hari tersebut, Steve Ray berkata, saya menatap janet dan mata saya berkaca-kaca dan saya berkata, saya sudah jadi katolik. Baru pada hari berikutnya istri-istri juga berkata bahwa ia pun juga sudah jadi katolik. Pengumum pertama tentang keputusan untuk menjadi katolik adalah kepada Al dan Serikesta yang sekelulurga telah menjadi katolik setahun sebelumnya. Keluarga Krista mengundang saya, Ray, untuk menghadiri Misha kudus bersama-sama dengan mereka. Tidak pernah terpikirkan oleh kami bahwa kami akan pergi menghadiri Misha. Janet berkata, kami pergi kami cukup jadi katolik di dalam pikiran kami saja. Ray dan Janet memutuskan untuk meninggalkan anak-anak mereka di rumah ketika mereka mendampingi suami istri Krista menuju Christ of the Kingchus di Anbarbor. Kami menangis sepanjang perayaan Misha kudus. Jantri berkata, saya belum pernah mendengar Injil dibatalkan begitu jelas seperti di dalam Misha kudus. Meskipun pasang terpujakin sepenuhnya akan imam mereka yang baru, kedua orang tua mempengaruhi anak-anak mereka tidak ada sependapat. Saya tidak merasa yakin mengenainya. Jesse Ray menegaskan, saya tahu kedua kakek nenek saya adalah Kristen dan bahwa mereka akan masuk surga. Jadi saya berkata, saya tidak ingin menjadi katolik, saya ingin tetap seperti kakek dan nenek. Keluarga tersebut bergabung dengan gereja katolik pada hari Minggu Pentecosta 22 Mei 1994. Bahkan ada beberapa anggota keluarga dari pihak Janet maupun Steve yang menghadiri Misha tersebut, meskipun mereka tetap saja sulit untuk menerima kenyataan ini. Bagi Cindy dan Jesse Ray sekarang, masuk katolik telah membuat suatu perbedaan yang besar. Saya percaya hal ini telah berubah segalanya. Cindy Ray mengenekankan seperti mengetahui yang benar atau salah dan keingin untuk mengikuti apa yang benar. Memiliki kepastian yang absolut membuat suatu perbedaan yang besar. Pergi ke gereja setiap hari sebagai satu keluarga yang membuat perbedaan yang besar. Steve Ray berkata bahwa anak-anaknya menghargai stabilitas dan otoritas gereja ketolik meskipun lebih berat untuk menjadi seorang ketolik. Gereja ketolik sungguh ketat karena dia berkata inilah kebenaran. Dia berkata gereja berikutnya hanya karena generasi berikutnya telah merosot dari sisi moral. Tuhan tidak berubah demikian juga kebenaran tidak akan berubah. Charlotte Ray J.O. mengakui dengan terus terang saya senang menjadi ketolik. Dia juga senang berargumentasi teologis dengan suara teman. Saya menang Charlotte Ray berkata dengan seolah senyum. Sebagian dari semangat evangelis tersebut pasti berasal dari ketua orang tuanya yang dengan terbuka menyatakan iman mereka dan mereka semudah untuk membelanya jika diperlukan. Saya pikir itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap umat ketolik. Steve Ray berkata mereka harus menjadi lantang tentang iman mereka. Mereka perlu merasa bersuka cita mengenainya. Mereka perlu banyak berdiskusi dengan orang-orang. Steve Ray sekarang ini sedang menulis catatan-catatan studi kitab suci dan telah menulis sebuah buku Crossing the Tiber Menyeberangai Sungai Tiber yang terbitkan oleh Ignatius Press yang pada mulanya ditujukan sebagai sebuah surat bagi ayahnya yang isinya menjelaskan alasan-alasan mengapa ia menjadi ketolik. Surat itu berkembang menjadi sebuah buku mengenai perjalanan spiritual keluarganya menjadi ketolik dengan ratusan catatan-catatan teologis yang menguatkan akar-akar historis dari iman ketolik. Menurut penerbit Ignatius Press buku tersebut laris terjual dan masuk dari para pembacaan yang lebih positif. Pembacaan yang sungguh positif. Keluarga Ray telah membawa beberapa keluarga lain ke dalam gejah ketolik dan terus bermaksud melakukan hal yang sama. Ada banyak umat perjalanan yang menjadi ketolik dari segala penjuru Amerika Serikat. Steve Ray berkata Saya sungguh mengbirakan dan saya menemukan bahwa banyak umat ketolik dari segala penjuru sekarang ini menjadi termotivasi imannya dengan senang hati berbicara kepada orang-orang lain tentang iman ketolik dan berdiskusi dengan orang-orang yang tentang Yesus dan gerejanya. Oke sekian dan terima kasih.